Sementara itu, Pemirsa, 90 anak di DKI Jakarta meninggal dunia akibat gagal ginjal akut dalam 3 bulan terakhir. Dinkes DKI Jakarta mencatat 90 kasus gangguan ginjal akut terjadi sejak bulan Agustus hingga 26 Oktober 2022. Dari jumlah tersebut, tingkat kematian akibat gagal ginjal akut tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 49 persen. Sementara itu, 26 orang anak masih dirawat dan 15 lainnya dinyatakan sembuh. Dinkes DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan obat sirup yang dilarang pemerintah tidak diperjual belikan untuk sementara waktu. DKI Jakarta dari Januari, saya sampaikan dari Januari, dari 90 yang tercatat, 49 persen meninggal. Kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak, kemudian yang survive 15 anak. Sebarannya tidak semuanya domisili di DKI Jakarta. 56 persen DKI Jakarta, kemudian 20 persen adalah di Jawa Barat, dan 12 persen di Banten. Yang lainnya adalah di luar jabut. Kami berkoordinasi dengan semua organisasi profesi, termasuk dengan asosiasi apotekar dan apotek, untuk memberikan info dan pendalaman. Kami melakukan persuasi memastikan bahwa obat-obat yang dilarang dipakai lebih dulu, kita bahasakan di karantina. Di karantina itu diamankan, tidak dipakai.